Gimana ceritanya? Seorang anak yang gak pernah sholat mengantarkan ayahnya untuk naik haji dari Perancis ke Mekah Sekitar 5.000 km jauhnya dengan menggunakan jalan darat Tentu aja itu adalah perjalanan yang panjang, melelahkan dan tentu penuh tantangan Halo saya Besabutra, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dikelilingi dengan kebaikan Kali ini dalam suasana Ramadan saya akan ceritain sebuah film dari Perancis yang judulnya adalah Le Grand Voyage Yang dirilis di tahun 2004 Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Film dimulai dari seorang remaja bernama Reda Di hari itu dia pergi ke tempat saudaranya bekerja Seorang pria bernama Khalid Reda membantu Khalid memasang pintu baru pada mobil tua untuk ayah mereka Rencananya dengan mobil tua ini, Khalid akan mengantarkan ayah mereka pergi ke Mekah untuk naik haji Selesai membantu Khalid, Reda pun pergi dari sana Pada malam hari, sepulangnya Reda ke rumah Ayahnya pun mengatakan pada Reda bahwa Khalid melanggar lampu merah dan simnya pun ditahan Karena kejadian ini, ayah meminta Reda untuk menggantikan Khalid karena ayah gak bisa menunggu satu tahun lebih lama lagi Reda awalnya menolak, karena dia punya urusan sendiri Reda masih heran kenapa ayahnya gak pergi dengan pesawat saja Tapi sebelum tidur, Reda pun memikirkannya kembali dan akhirnya setuju untuk pergi bersama ayahnya Singkat waktu hari keberangkatan pun tiba Khalid meminta maaf karena Reda harus menggantikannya Ayah pun berpamitan dengan semua anggota keluarga Perjalanan ini adalah perjalanan yang panjang Mereka tinggal di Perancis dan perjalanan menuju Mekah akan mereka tempuh sekitar 5.000 km Gak banyak yang mereka bicarakan di dalam mobil Karena memang hubungan Reda dengan ayahnya memang gak dekat Hubungan ayah-anak ini bisa dibilang terlalu kaku Seakan memperlihatkan ketegangan antargenerasi di kalangan masyarakat imigran di Perancis Sang ayah bisa dikategorikan sebagai orang dalam tradisi lama Sementara itu, sang anak adalah pemuda yang lahir dan besar di Perancis Yang karena sudah terintegrasi dengan sistem pendidikan dan kehidupan sosial Perancis Cenderung sekuler dan tidak punya ketertarikan dengan kehidupan spiritual ayahnya Dalam perjalanan ini, mereka lebih memilih diam satu sama lain Reda adalah anak yang keras kepala Dia sering gak menuruti permintaan ayahnya Misalnya, di saat ayah memintanya untuk menurunkan kecepatan mobil Atau ketika ayah meminta berhenti sebentar untuk melaksanakan sholat Reda selalu saja punya alasan yang lain Sampai ketika mereka hampir tiba di kota Milan Ayah menyuruh Reda untuk berhenti karena ayah melihat Reda yang mulai mengantuk Tapi Reda masih keras kepala dan memilih untuk melanjutkan perjalanan ke Milan yang masih satu jam lagi Karena gak menuruti perkataannya Ayah pun terpaksa menekan rem hingga Reda marah-marah Karena hal itu bisa membahayakan nyawa mereka Ayah cuma mau Reda mendengarkan kata-katanya Karena dalam perjalanan ini ayahnya lah yang membuat keputusan Ketika Reda tertidur pulas Ayah mengambil HP-nya Reda dan memilih untuk membuangnya ke tempat sampah Mungkin ayah mau Reda untuk fokus dalam perjalanan spiritual ini Kesokan paginya, Reda mengutarakan keinginannya untuk singgah ke kota-kota yang mereka lewati Seperti Milan atau Venesia Ayah menolak karena perjalanan mereka ini bukanlah perjalanan untuk berwisata Tapi perjalanan spiritual Walaupun Reda hanya meminta waktu satu jam Ayah tetap gak memberikan izin itu Ayah dan alak ini pun kembali bertengkar ketika mereka tersesat di sebuah daerah Reda memilih untuk putar arah dengan mengikuti arah peta Tapi ayah bersikeras untuk mengikuti jalan karena menganggap itu adalah jalan yang benar Karena gak mau berdebat dengan ayahnya Reda pun menuruti kemauan ayahnya dengan meneruskan perjalanan daripada putar arah Sampailah mereka di persimpangan jalan Ayah memutuskan untuk bermalam di sana Di kesempatan itu, Reda makin kesal dengan ayahnya ketika ayah jujur udah membuang HP Reda ke tempat sampah Perjalanan ini adalah perjalanan panjang Tapi ayah dan Reda makin memperlama perjalanan ini dengan hubungan mereka yang gak akur Ketika pagi, mereka pun melanjutkan perjalanan Karena mereka masih gak tau apakah ini jalan yang benar atau tidak Ayah memutuskan untuk bertanya pada seorang perempuan di tepi jalan Tapi anehnya, perempuan tua ini malah masuk ke dalam tanpa menjawab pertanyaan Reda Karena keanehan itu, ayah pun memutuskan untuk tetap membawanya Sampai pada satu tempat, Reda mencoba untuk mengeluarkan perempuan tua ini Tapi lagi-lagi, ayah memutuskan untuk membawanya Mungkin saja tujuan perempuan ini akan mereka lewati ketika menuju kota Belgrade Ketika istirahat makan siang, Reda mengatakan bahwa dia mencurigai perempuan ini Karena gak mengatakan apa-apa walaupun bahasa yang mereka gunakan berbeda Reda pun merencanakan sesuatu Ketika itu, mereka mengajak perempuan ini minum di sebuah tempat Kemudian setelahnya, mereka pun meninggalkan perempuan itu di sana Setelahnya, Reda dan ayah bersitirahat di sebuah hotel Ayah dan anak ini bisa dibilang berbeda karakternya Ayah rajin sholat, sedangkan Reda gak pernah sholat Ayah terlalu percaya dengan orang lain Sedangkan Reda selalu menaruh curiga pada orang asing Di sebuah kesempatan, ayah dan Reda pergi untuk menukar mata uang Ayah malah percaya dengan orang asing yang menawarkan jasa tukar mata uang Sedangkan Reda ingin melakukannya di tempat yang resmi Tapi untungnya transaksi itu berjalan lancar tanpa ditipu Sehingga mereka pun bisa membayar hotel mereka Perjalanan pun dilanjutkan menuju kota Sofia Sempat mereka bertanya pada orang di tepi jalan Tapi karena lagi-lagi perbedaan bahasa Informasi yang didapat pun jadi gak jelas Reda pikir, rute perjalanan akan dilalui melalui bukit Tapi alhasil mereka malah terjebak di hujan salju dan kediginan di sana Di kesempatan itu, Reda bertanya Kenapa ayahnya gak mau menggunakan pesawat untuk berangkat haji Ayah pun berkata Bahwa lebih baik berjalan kaki daripada berkuda Lebih baik berkuda daripada naik mobil Lebih baik naik mobil daripada dengan kapal Lebih baik menggunakan kapal daripada pesawat Semakin kita menguras fisik dan tenaga menuju tanah suci Maka pahalanya akan berlipat-lipat kata sang ayah Singkat waktu perjalanan pun dilanjutkan kembali Gak disangka, ketika mereka sampai di Bulgaria Suhu dikala itu berada di bawah 0 derajat Walaupun mencoba beristirahat di dalam mobil Mereka gak bisa beristirahat dengan tenang dan gak bisa tidur Kesokan paginya, Reda kaget Karena mobil mereka tertimbun salju Ditambah lagi ayah mengalami demam panas hingga dia mengigau Keadaan tambah parah ketika mobil mereka gak bisa hidup Dengan menggunakan taksi Reda pun kemudian terpaksa membawa ayah ke rumah sakit terdekat untuk dirawat Ketika ayah siuman Ayah meminta Reda untuk kembali ke mobil Dan mengambilkan buku doa yang ayah simpan di kotak penyimpanan Ketika dalam perjalanan menuju tempat dimana dia memarkirkan mobilnya Reda kaget ketika melihat perempuan tua yang kemarin Yang dia tinggalkan di coffee shop Reda pun kaget karena seakan-akan Perempuan tua itu melihat dirinya di dalam bis Singkat cerita Ayah pun kembali sehat Dan mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan Sampailah mereka di perbatasan Turki Ketika paspor dan dokumen mereka diperiksa Petugas yang ada di sana pun kesulitan berkomunikasi dengan Reda Yang berbicara dengan bahasa Perancis Untungnya ada seorang pria Yang bisa berbahasa Perancis Dan membantu menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan petugas perbatasan Alhamdulillah dengan bantuan orang tersebut Mereka pun bisa melanjutkan perjalanan Sebagai ucapan terima kasih Reda pun mengantarkan pria itu ke rumahnya Sesampainya di sana Mereka diundang untuk minum teh bersama Namun ayah memilih untuk tetap berada di dalam mobil Di dalam rumah Pria yang bernama Mustafa ini Menceritakan kalau dia juga ingin pergi haji Tapi selalu terkendala dari tahun lalu Karena hal itu Reda pun menyampaikan pada ayahnya Bahwa Mustafa ingin ikut serta Tapi belum juga ayah menyampaikan keputusannya Mustafa udah nyelonong masuk ke pintu belakang Dan hal itu tentunya gak menyenangkan hati sang ayah Menurut Reda Kehadiran Mustafa bisa mempermudah mereka Karena Mustafa bisa menjadi penerjemah Bener aja yang dipikirkan ayah Kehadiran Mustafa disini malah memperlama perjalanan mereka Mustafa malah asik membawa Reda Untuk melihat keindahan kota Turki Untungnya ayah mengingatkan mereka Bahwa perjalanan mereka masih panjang Ketika lagi beristirahat Mustafa yang lebih banyak berbicara dengan Reda Mustafa menceritakan kisah hidupnya Yang pernah tinggal dan menikah di Perancis Hingga Reda pun jadi percaya pada Mustafa Ketika itu karena Mustafa memberikan Reda kopi Reda jadi gak bisa tidur Sehingga ayah menyuruhnya melanjutkan perjalanan Sehingga waktu mereka pun kemudian singgah di kota lain Di sana Mustafa mengajak Reda untuk minum Bahkan dia memesankan Reda segelas bir Mustafa memang orang Islam Tapi dia punya pemahaman salah Bahwa alkohol itu boleh Tergantung kebesaran hati orang yang meminumnya Karena pengaruh buruk itu Reda jadi minum bir Tentu aja Reda sangat mabuk Ketika kembali ke kamar hotel Mustafa mengantarkan Reda ke tempat tidur Ketika ayah sudah lama tidur Namun yang gak disangka Ketika pagi hari Ayah membangunkan Reda Dan mengatakan bahwa Mustafa Mencuri uang mereka semalam Ayah sangat marah pada Reda Apalagi tercium bau alkohol dari mulutnya Tentu aja Reda sangat merasa bersalah Karena kesalahannya itu Untungnya Reda masih melihat Mustafa yang berada di luar Mereka berdua pun kemudian meminta keadilan pada pihak terkait Ayah bercerita bahwa Reda dibuat mabuk oleh Mustafa Uang itu ayah sembunyikan di dalam kaos kakinya Karena dia gak percaya dengan Mustafa Pendugas pun gak bisa menahan Mustafa Karena gak ada bukti Ayah dan Reda pun gak bisa berbuat apa-apa Selain melanjutkan perjalanan ke Damascus Masalahnya kali ini mereka udah kekurangan uang Ketika mereka harus mengisi bensin Dengan terpaksa Ayah memperlihatkan bahwa dia masih menyimpan uang di ikat pinggangnya Ayah mengatakan kalau itu adalah uang untuk perjalanan pulang mereka Untuk makan saja mereka harus berhemat Ayah dan Reda harus makan roti dengan telur rebus Demi sampai ke Mekah Sebelum sampai ke Damascus Mesin mobil pun berasap Karena air radiator yang kering Untungnya di dekat situ ada sumber air yang bisa mereka pakai Lagi asik ngisi air Reda kedatangan seorang perempuan yang meminta uang Namun Reda gak ngasih apa-apa Tapi ketika perempuan itu meminta pada ayah Dia pun mendapatkannya Melihat hal itu Reda pun marah Karena saat itu mereka harus makan roti dengan telur Tapi ayah malah memberikan uang kepada orang asing Melihat Reda yang mengambil uang dari tangan perempuan itu Ayah pun menamparnya Reda yang marah Menyuruh ayahnya meneruskan perjalanan ini sendiri Dia pun kemudian pergi mengambil tasnya Dan berjalan kaki menaiki bukit Tentu aja ayah gak bisa meneruskan perjalanan ini sendirian Karena dia gak bisa membawa mobil Ayah pun kemudian menyusul Reda Dan mengatakan keputusannya Bahwa dia akan menjual mobilnya di Damascus Dan menyuruh Reda untuk pulang naik pesawat setelahnya Sehingga setelah itu mereka bisa mengurus urusan masing-masing Perjalanan ke Damascus pun dilanjutkan walau dengan hati kesal Di dalam mobil Reda meminta roti isi daging pada ayahnya Karena beberapa hari ini mereka cuma makan roti isi telur Reda butuh tenaga lebih untuk mengendarai Mendengarkan hal itu Ayah pun menyuruhnya berhenti Dan menyuruh Reda membawa kameranya Ternyata dengan kamera itu Ayah berhasil menukarkannya dengan seekor kambing Namun ketika akan disembelih Reda malah gak bisa menahan kambing itu Dan Reda malah kehilangan satu-satunya daging yang bisa mereka makan Walaupun begitu Perjalanan pun tetap harus dilanjutkan kembali Setibanya di Damascus Ayah pun sholat Reda yang menunggu di mobil Gak sengaja menemukan kaos kaki Yang di dalamnya berisi uang Yang mereka pikir dicuri oleh Mustafa Ada perasaan senang dan lega di hati Reda Tapi di satu sisi dia juga menyadari Kalau mereka udah menuduh orang yang salah Karena ayahnya sendiri yang lupa Karena itulah Reda mengatakan pada ayahnya Bahwa konsulat Turki Mengembalikan uang mereka yang dicuri oleh Mustafa Reda gak mau masalahnya tambah panjang Tapi ayah masih penasaran gimana mungkin Mereka mengembalikan uang tanpa ada pertanyaan sedikitpun Karena jengah dengan ayahnya Reda pun memilih untuk pergi keluar Reda melampiaskan kekesalannya di sebuah bar Dimana disana dia melihat seorang wanita Karena keadaannya yang mabuk Reda pun menari-nari dengan perempuan tersebut Bahkan yang lebih parah dengan keadaan mabuk berat Dia membawa serta perempuan itu ke hotel Tempat dia dan ayahnya menginap Tentu aja melihat kejadian itu ayahnya kecewa berat Bagi harinya ayah memutuskan untuk berjalan kaki meneruskan perjalanan Reda pun kemudian meminta maaf pada ayah Karena kebodohan yang udah dia lakukan tadi malam Untungnya ayah masih mau memaafkan Reda Dan mereka pun kembali meneruskan perjalanan Ketika sedikit lagi akan sampai di Mekah Ayah dan Reda bertemu dengan rombongan dari negara lain di tempat peristirahatan Mereka ada yang dari Mesir, Syria, Sudan, Lebanon, dan Turki Semua yang ada disana takjub dengan cerita ayah Karena bisa melintasi Eropa dengan mobil Dari Perancis melewati Italia, masuk ke Slovenia dan Kroasia Lalu ke Yugoslavia, Bulgaria, hingga ke Turki Sampailah mereka menyeberangi negara-negara Arab hingga tiba di Arab Saudi Bisa dibilang pengetahuan Reda tentang Islam tidaklah sebaik ayah Sehingga ketika orang sholat, Reda tetap gak sholat Dia malah memikirkan pacar non-muslimnya yang ada di Perancis Di suatu waktu, Reda akhirnya bertanya pada ayah Kenapa Mekah begitu spesial bagi dirinya Jadi ayah pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan Bagaimana seorang muslim harus menunaikan kewajiban Termasuklah ibadah haji sebelum meninggal dunia Ayah sangat takut kalau-kalau dia meninggal sebelum dia menunaikan ibadah haji Kita semua pasti mati karena kita hanyalah tamu di bumi Allah Kata ayah Dia pun berterima kasih pada Reda karena tanpa Reda Gak mungkin mereka bisa sampai ke Arab Saudi Reda pun mengatakan kalau dalam perjalanan ini dia mempelajari banyak hal Singkat waktu, akhirnya tibalah mereka di Mekah Dan bertemu kembali dengan rombongan yang kemarin Ayah pun langsung bersiap-siap mengenakan ikhram untuk menjalankan ibadah haji Sedangkan Reda cuma bisa mengantarkan ayah di pintu depan Dan menunggu ayahnya di parkiran Reda merasa aneh karena ayahnya gak mengatakan sepatah kata pun ketika masuk ke sana Malam pun tiba, orang-orang mulai kembali ke mobil mereka Tapi Reda gak melihat ayahnya kembali Hingga malam tiba, Reda menunggu dan terus menunggu Tapi sang ayah gak muncul juga Karena itu, keesokan harinya Reda memutuskan untuk pergi mencari ayahnya Reda tentu gak tahu keadaan dan suasana di Mekah ketika ibadah haji Gak ada bayangan bagi dirinya bahwa akan ada jutaan orang berkumpul di tempat ini Semuanya berpakaian putih Gak akan mungkin dia bisa menemukan ayahnya di sana Sampai akhirnya, kehadiran Reda menarik perhatian petugas keamanan dan dia pun diamankan Oleh petugas keamanan, Reda pun dibawa ke ruangan duka Tempat jemaah haji yang meninggal dikumpulkan Reda diperlihatkan satu persatu mayat yang ada di sana Sampai akhirnya, air matang gak terbendung Hati begitu hancur dan kesedihan gak bisa ditahan Ketika melihat sosok ayah yang menjadi salah satu mayat di ruangan tersebut Ayah udah menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim yang bisa menunaikan ibadah haji sebelum meninggal dunia Sampai akhirnya meninggal dunia di tanah suci Sebagai bakti terakhirnya, Reda pun memandikan jasad ayahnya di sana Setelahnya, Reda menjual mobil dan kemudian pulang ke Perancis menggunakan pesawat Sesuai yang direncanakan ayahnya waktu itu Reda memang jauh dari agama Tapi perjalanan ini sedikit banyak akan mengubahnya Le Grand Voyage mengingatkan kepada kita bahwa naik haji bukanlah sebuah kemewahan Tapi bagaimana kita berpayah-payah dan menempuh kesulitan dalam menunaikannya Karena naik haji bukan hanya sekedar ziarah Tapi juga sebuah perjalanan untuk mensucikan diri Semoga yang nonton video ini bisa dikasih kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ketika sudah tiba waktunya Mungkin itu aja buat video kali ini Saya Abesabutra, to be continued Jangan bosan jadi orang baik Terima kasih telah menonton